Halo assalamualaikum apa kabar teman-teman panor hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat bahagia bersama dan keluarga ya amin amin ya rabbal amin hari ini fanur mau ngesok nih teman-teman karena majikan mau pulang makan jadi panur disini mau buat sup untuk mereka di sini panur buat sup dari kedela ya teman-teman super simple ini dimasak kira-kira sekitar satu jam setengah ya teman-teman dan jangan lupa untuk kedelainya kalian rendang dulu selama satu jam untuk memudahkan kita ngesoknya tuh nggak lama-lama teman-teman nah tanpa berlama-lama yuk langsung kita lihat bahan apa aja tuh untuk tambahan sup kedela ini teman-teman ya terima kasih di sini ada 100 gram kedela yang udah direndam selama satu jam di sini juga ada 10 biji hong chow usahakan kalian rendam supaya lebih mudah untuk kalian keluarkan bijinya dan kemudian kalian potong-potong seperti ini selanjutnya di sini ada satu butir kelapa India ataupun kelapa yang seperti di Indonesia boleh tapi panur lebih memilih yang punya India seperti ini karena menurut panur harumnya dan rasanya tuh lebih gurih yang punya India ya teman-teman ya di sini panur hanya cukup pakai satu butir lanjut di sini panur menggunakan ayam untuk teman-teman yang majikan yang nggak makan ayam boleh kalian ganti dengan daging lainnya ya Nah di sini panur pakai separohnya ayam dan ada tambahan pahaknya teman-teman ya selanjutnya di sini panur bakal tambahkan satu ruas jahe kira-kira satu ruas jari tangan ya teman-teman dan jangan lupa untuk kalian geprek dulu Nah untuk ayamnya di sini panur potong untuk beberapa bagian ya teman-teman ya sudah itu jangan lupa untuk kalian kalau bahasa Hongkongnya tuh dicotsoi nah disini panur udah siapkan air kita masukin ayamnya ini kalau kalian beli ayam yang segar kalian nggak perlu cotsoi teman-teman ya nah kita tutup sebentar selanjutnya disini panur udah siapin air yang udah mendidih ini nanti bakal panur tambahin ya airnya disini panur masukkan terlebih dahulu kelapa indianya tadi teman-teman seperti ini lanjut kita masukin kedelainya dulu seperti ini kemudian kita tambahkan jahe lanjut kita masukkan Hongkongnya kita masak selama sekitar 15 sampai 20 menit dulu baru ayamnya nanti kita masukin ya teman-teman ya selanjutnya ayamnya udah mendidih sekarang kita mau angkat dulu kita alupi kalau bahasanya orang Jawa dan kalian lihat kotoran lemak-lemaknya jangan lupa ya untuk kalian ini harus dicuci lagi dengan air bersih supaya lemaknya itu nggak ikut ke dalam supnya nanti teman-teman ya nah ini dia teman-teman setelah ayamnya dicuci bersih ya nah untuk apinya kalian gunakan api yang besar seperti ini temen-temen untuk 20 menit ke depan kalian gunakan api sebesar ini ya supaya sari-sari supnya itu nanti keluar ini adalah salah satu tipsnya juga temen-temen ya nah kalian boleh lihat kita masak 20 menit oke lanjut sekarang kita bakal masak dia selama satu jam setengah dengan api cenderung sedang ya temen-temen ya nah ini dia temen-temen setelah satu jam supnya sudah matang ya karena disini tadi panur lupa ya nggak ngerekod disini udah panur tambahin garam dan ini dia supnya temen-temen ini harum banget ya kalian perlu cobain sup kedelai ini temen-temen sup kedelai dicampur dengan kelapa dan ayam itu rasanya enak banget selain itu juga kan kita bisa minum nih temen-temen ya sekarang panur mau siapkan dulu sebagian supnya nah ini dia temen-temen supnya udah jadi gimana mudah dan simpel cara buatnya bukan oh ya disini tadi panur tambahkan sedikit keici karena keici itu bagus untuk kesehatan mata panur nambahinnya 10 menit sebelum panur angkat ya temen-temen ya karena keici nggak boleh dimasak terlalu lama sup satu ini pasti majikan kalian suka nih oke terima kasih untuk kalian sudah menonton jangan lupa untuk like, comment, share jika video ini bermanfaat untuk temen-temen semuanya ya and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk selalu bahagia sub indo by broth3rmax